Praktek sholat jamaah ataupun kosor Oke oke Sini 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 Ini ada sejarahnya nih Karyaan Sini A Otor banget nih sejarahnya Maaf ya Acik kau lupa nyuci Maaf loh maaf loh A Enggak gak kembalik Enggak gak kembalik Mau ini C Ini ceritanya nih Ayo Acik kau sholat Aku Aku dimana Akhirnya Gimana nih Jadi sebenarnya kalau sholat jamaah kosor itu Sama seperti sholat kita biasanya Yang membedakan adalah Ninyatnya saja Misal contoh Kita mau mengakhirkan sholat Dari sholat duhur Ke sholat asar Misal dikumpulkan Dijamaah dan juga dikosor Udah diringanin banget tuh bu Udah dijamaah Dikosor Udah 50% Dikurangi 50% lagi Dijamaah dan dikosor Di waktu asar Berarti Niatnya bagaimana Niatnya begini Usalli fardadduhri jam'at takhirin Kalau akhir berarti jam'at takdim apa takhir Jadi kalau diakhirkan berarti namanya jam'at takhir Jam'at takhirin kosron lillahi ta'ala Mudah ya bu ya Usalli fardadduhri jam'at takhirin kosron lillahi ta'ala Langsung sholat Langsung sholat Coba ayo ayo Takbir Kacika Allah Jadi takbir Allah Di hati Usalli sambil umi-umi ya Jadi kalau bosan jauh itu Umi-umi itu apa Umi-umi itu Lillahi ta'ala Takbir seperti biasa Oh Udah Kayak biasanya Sholat aja Seperti biasanya Dua rokaat Nah Jadi Kalau itu jam'at kosor Nah kalau jam'at kosor Kalau cuma jam'at saja Berarti tetap Empat rokaat Nah ibu-ibu Kalau misalkan dikasih pilihan Empat rokaat sama dua rokaat Pilih yang mana Dua Iya iya Kelihatan Kelihatan Nih mau nanya Kalau duhur dan asar Akhir Di asar Nanti sortnya tuh Duhur dulu Atau asar dulu Duhur dulu Tetap duhur dulu Terus asar Cuma waktunya Di waktu Asar Gitu Jadi Antara jam'at Empat-empat Jam'at kosor Dua Dua Mau Empat rokaat Atau dua rokaat Dua Wajah-wajah disekonan Enggak disini Dijongkot Iya iya Cuma doa Mau berapa Itu kalau jam'at akhir Kalau jam'at akhir Contoh Sholat maghrib Sama sholat Isya Digabung di sholat Maghrib Ini yang boleh di kosor Yang mana Sholat apa Yang boleh dirikas Sholat Isya Maghribnya Tetap tiga rokaat Berarti niat sholat Maghribnya bagaimana Usolli Fardol Maghribi Jam'at Takdimin Di awal Kalau di awal Takdim Apat akhir Kalau di awal Jam'at takdim Jam'at takdimin Osrod Lillah Oh gak di kosor ya Maghrib ya Yang boleh di kosor Isya Lillah Langsung aja Jam'at takdimin Lillah Setelah itu Yang Isya Kalau Isya Niatnya gimana Usolli Fardol Isya Jam'at takdimin Kosron Kosron Lillah Dikumpulkan pada Waktu Maghrib Oke Kalau mengenai dari Luhur Kasar Ataupun Maghrib Ke Isya Ada yang ngomong Katanya abis itu Ada Boleh Itu boleh Tapi kalau tidak Tidak apa-apa Jelaskin bu Jelaskin bu Jelaskin bu Asus Nopan-nopan ya bu Kekasih Tampun bahan Gek Sampai jumpa.